Cafe DAI News Update Halo Sobat Cafe DAI, siapa yang tidak kenal nasi jamlang? Glunar legendaris dari Cerebon yang memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian penting dari budaya Jawa Barat. Berasal dari desa jamlang, nasi ini dikenal karena keunikannya yang dibungkus dengan daun jati menjaga kesegarannya lebih lama. Sejak tahun 2023, nasi jamlang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendik Butristek. Awal mula nasi jamlang terjadi di masa kolonial Belanda saat makanan ini disiapkan untuk pekerja paksa yang membangun jalan anyer panarukan. Daun jati dipilih sebagai pembungkus karena kemampuannya menjaga kelembapan nasi tanpa membuatnya cepat basi. Dan sejak itu, nasi jamlang menjadi makanan yang dikenal karena daya tahan-nya. Salah satu warung nasi jamlang yang paling terkenal adalah Nasi Jamlang Tulen. Kini dikelola oleh generasi kelima dari perintisnya, Haji Abdul Latif dan istrinya, Mbah Pulung. Warung ini menjadi favorit para pelanggan dengan sajian lauk prasmanan seperti tahu, tempe, ikan asin, hingga semur daging. Selain kelezatan rasanya, nasi jamlang juga mencerminkan keragaman budaya cerebon yang kaya, dipengaruhi oleh budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Arab. Belunar ini kini tak hanya dinikmati warga lokal, tetapi juga menarik minat wisatawan. Nah, Sobat Cafe DAI, nasi jamlang tidak hanya mempertahankan cita rasa tradisional, tetapi juga menjadi warisan budaya yang tetap lestari dan terus dirayakan hingga kini, melambangkan sejarah panjang dan kebanggaan masyarakat cerebon. Sobat Cafe DAI News Update